Hai guys, welcome back to Miracles channel Gimana? Dengan melihat judul videonya Agak aneh gak? Biasanya kamera bahas Matematika nih, penularan matematika PK atau enggak Ya yang paling jauh dari matematika tuh PU gitu, tiba-tiba bahas literasi Bahasa Inggris, kayak Ya jadi Karena banyak dari Kalian yang request gue Di Instagram, di Youtube Kak literasi dalam bahasa Inggris dong, oke Jadi gue kabulkan permintaannya Dan soal Yang ada di video ini, diambil dari SNPMB, ya website resminya SNPMB, jadi ini Adalah soal-soal simulasi untuk SNBT 2023, nanti Linknya gue taruh di bawah deh, oke Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke soal Yang pertama, nomor 1 Oke, nah ketika Ngelihat teks kayak gini, ini kan lumayan panjang Ya, tapi ada yang lebih panjang Lagi, cuman ya ini tetep Termasuk panjang, kalian itu Baca teksnya dulu atau Baca pertanyaannya dulu Ayo, yang mana Baiknya baca pertanyaannya dulu Guys, gitu Karena kalau kalian baca ini dulu Kemudian kalian baru baca pertanyaannya Kalian akan bolak-balik Ya kan, ini ke sini Nanti balik lagi ke sini Jadi make sure kalian baca pertanyaannya dulu Fokus ke apa yang ditanyakan, oke Nah, who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one Siapa yang merekomendasikan atau mensuggest Moderating school competition Nge-moderate school competition itu Kompetisi di sekolah ya Supaya kompetisinya itu sehat gitu loh Nah, baru nih kita lihat satu persatu dari pilihannya Dari Mohadeh, siapa, leksi, siapa, dan seterusnya Itu tips yang pertama ya Baca pertanyaannya dulu Oke, catat Yang kedua tipsnya adalah Ketika kalian ngerasa Kalian tuh lemah banget di bahasa Inggris Kayak Kak, even vocabulary yang sederhana aja Kata-kata yang sederhana aja Aku nggak tahu itu artinya apa Nah, jangan khawatir Karena kalau kayak gini ya Pertanyaan kayak gini Itu masih bisa kita akalin Gimana caranya? Nah, kita lihat di keyword pertanyaannya itu Dia bilang kan Suggested moderating school competition in order to create a healthy one Itulah keywordnya Moderating school competition in order to create a healthy one Jadi nanti kita lihat di teksnya ya Oke, kita lihat yang dari Mohades Competition is a part of life And whether the school or children want it or not It will always exist No one can moderate or control competition Nah, disini kan udah kebaca ya No one can moderate or control competition Ini justru dia Apa namanya Ngasih suggestion yang opposite Atau kebalikan dari pertanyaannya Ya kan Pertanyaannya itu Dia nanya siapa yang Suggest untuk Nge-moderate the school competition Ini justru dia kebalikannya Nggak ada orang yang bisa moderate School competition itu Jadi yang A jelas salah Yang B Lexi Lexi Ini School can keep children away from competition for some time But sooner or later Children have to face it Schools and teachers take the responsibility to explain to children the meaning of healthy competition Nah, jangan terkecoh Dia nyebutin sih disini healthy ya Tapi dia bilang Sekolah dan guru Punya tanggung jawab Responsibility untuk menjelaskan ke anak Arti dari Kompetisi yang sehat Gitu ya Dia cuman bilang Punya tanggung jawab untuk menjelaskan Dia nggak ada nge-suggest Kita harus nge-moderate School competition Gitu Jadi Lexi juga Salah Oke Yang Ardilo Nih Ardilo bilang apa A fish and a bird cannot compete as they have different strengths And it is the same case with the students Artinya apa Kalau kita translate Ikan dan burung Tidak bisa berkompetisi Karena mereka memiliki Kekuatan atau strength yang berbeda Gitu kan Kalau misalkan Ikan itu berenang Burung itu terbang Gitu maksudnya Nah itu sama halnya dengan Anak murid Gitu Ya ini justru juga Kebalikannya Ya kan Dia bilang Nggak kebalikan sih Tapi dia bilang Anak murid itu juga Nggak bisa berkompetisi Gitu Karena punya Kelebihan atau kekuatan yang berbeda-beda Jadi Ardilo juga Tidak Dia nggak nge-suggest Moderating the school competition Oke Dipa Kaushik Dipa Kaushik dia bilang Competition is one good way to track performance Only a serious competition can make children understand the value of hard work that leads to success Artinya Kompetisi adalah Cara yang baik untuk Nge-track performance Hanya Kompetisi yang serius Yang dapat membuat anak-anak itu Mengerti Arti dari Kerja keras Yang membawa kita ke suksesan Nah disini juga Nggak ada Nyebutin tentang Harus moderate School competition Biar Jadi healthy Gitu Nggak ada kan kata-kata healthy Juga disini Oke Dipa Kaushik Bukan Yang terakhir adalah Harish Kumar Kita baca dulu Competition plays a major role in shaping up student's personality Kompetisi itu Memiliki major role itu apa ya Peran yang sangat besar untuk membentuk personality dari anak-anak murid However Meskipun demikian Terlalu banyak juga Buruk gitu kan Of it is bad It often leads to students getting involved in all kinds of wrong things Just for the sake of winning Competition in schools must be moderated So that Healthy competition persists Among the students Nah ini baru dia ya kan Baca kalimat Terakhir Kompetisi di sekolah harus Dimoderated Dia bilang kan So that Supaya Healthy competition Kompetisi yang sehat Persist Nah Bertahan di Antara murid-murid Gitu Jadi Dia ngesuggest nih Kita moderating the school competition Biar Healthy Kompetisinya Oke Jadi kebayang ya Makna dari setiap Ini Apa namanya Kalimat-kalimat disini Dan yang ngesuggest adalah Harish Kumar Oleh karena itu Jawabannya yang E Udah deh Gampang banget Nomor dua The word persist in Harish Kumar's post Is closest in meaning to Kata persis Di Posannya si Harish Kumar Memiliki makna Yang paling dekat Ke Kata apa Gitu kan Kita lihat di Harish Kumar tadi ya Competition in schools Must be moderated So that Healthy competition Persist among the students Gue ganti aja Jadi warnanya lebih enak Biar keliatan ini ya Nah Kompetisi di sekolah Harus dimoderasikan Dimoderasikan ada Bahasa Indonesia ya gak sih Ya tau lah kan Dimodrate gitu ya Kompetisi di sekolah Harus dimodrate Supaya Kompetisi yang sehat Persis Among the students Nah kalo temen-temen gak tau nih Kata persis Dari konteks kalimatnya aja Sebenernya temen-temen bisa Membayangkan gitu ya Atau menebak-nebak Oh ini maksudnya Kompetisi yang sehat Tetap ada kali ya Di antara murid-murid Gitu ya Persis Tetap ada Berlangsung gitu Nah jadi Persis ini Sebenernya ada Di bahasa Indonesia Persisten Pernah denger kan Kayak Wah dia tuh orangnya Persisten banget ya Maksudnya ketika dia Ngerjain sesuatu Dia gigih gitu Tetap Tetap Dia bisa ngerjain sesuatu itu Gitu Atau Kalo di bahasa Kedokteran gigi Itu ada namanya Gigi sulung persisten Artinya ketika Gigi permanennya udah tumbuh Gigi sulungnya tuh Tetap ada disitu Di tempat yang sama Jadi numpuk gitu Harusnya kan Gigi sulungnya copot Tapi dia persisten disitu Dia gak Copot-copot Dia menetap Diam disitu Gitu Itu persisten Gitu ya Persist Nah Yang paling dekat mana nih Dengan kata persis Kita lihat yang pertama Occurs Occurs itu terjadi Remains Remains itu Sisa Gitu ya Five minutes Remains Nah Sisa tinggal lima menit Gitu Continuous Tau lah ya Berlangsung Terus-terusan Secara continue Gitu Prevails itu Berlaku Stays itu Tetap Nah Karena tadi Persis itu Oh tetap-tetap Stays Nah Tapi di konteks ini Ya Lebih cocoknya Sebenarnya ke Continuous Sebenarnya ini masih memungkinkan Occurs terjadi Enggak Karena Ya Persis itu kan tadi Tetap Gitu ya Tetap ada Gitu ya Kalau terjadi beda dong Beda ya Sisa juga beda Berlaku juga beda Jadi Yang Dua paling menekati itu Sebenarnya Continuous Dan Stays Cuman Di konteks kalimat ini Dia bilang kan Kompetisi di sekolah Harus dimoderate Biar Kompetisi yang sehat Itu Terjadi Terus-terusan Di antara murid Terjadi terus-terusan Itu Kontinius Gitu Secara kontinu Jadi Jawaban yang lebih tepat Adalah yang C Gitu Oke Lanjut ke Nomor 3 Nomor 3 What is the tone Of the thread Regarding the school competition Bagaimana Bunyi atau nada Bacaan ini Terhadap Kompetisi di sekolah A Encouraging Encouraging itu Encourage Memberi support Ya Enggak Ya Enggak Ada yang Tadi Opposite Ya kan Ada yang Mendukung Tapi harus dimoderate Jadi Encouraging Enggak Yang B Passionate Passionate itu Ya dengan Passion Enggak juga ya Yang C Adalah Objektif Nanti dulu Mungkin bisa Yang D Bias Bias itu Dia enggak Objektif Jadi dia ada Bias dipengaruhi oleh Faktor-faktor lain Di luar dari Apa yang Didiskusikan Gitu Ini juga enggak cocok Humorous Humor Mengandung Jenaka Atau Jokes Atau sesuatu yang lucu Enggak juga Jadi yang lebih cocok Jawabannya yang C Oke lanjut ke nomor 4 Nomor 4 Wow ini teksnya Lumayan panjang Tapi Kita bisa guys Baca dulu soalnya Which of the following statements Is an opinion From text 1 Artinya apa Mana dari statement Di bawah ini Yang merupakan Opini Dari text 1 Kita mencari Opini Biasanya kalau Pertanyaannya ada Opini Ya Kita mengeliminasi Yang fakta Ya kan Oke Sebenarnya Enggak perlu dibaca ya Kita Lihat dulu deh Dari ABCDE nya Aduh These plastics Never degrade But rather Break up Into smaller sizes Ini adalah fakta Tau dari mana Karena Baca ya kalimatnya Plastik ini Tidak pernah Terdegradasi Melainkan Dia Break up Into Dia itu Apa namanya Pecah Ya Menjadi Size Atau ukuran Yang lebih kecil Ya ini kan Adalah fakta aja Bukan sesuatu Yang merupakan Opini Ini fakta Empiris Jadi yang A itu Pasti salah Kita gak perlu Baca teksnya dulu Nanti dulu aja Kita lihat dulu Pilihannya Yang B Recycling plastic Not only helps The environment And reduces trash But it also creates More jobs Nah Mericycle plastic Itu gak cuma Membantu lingkungan Dan mengurangi sampah Tapi juga bisa Membuat Pekerjaan yang baru Gitu Nah ini Sebenarnya Bisa Opini Bisa juga fakta Kalau udah ada Datanya Yang ada di teksnya Tapi Kita Tulis aja dulu Mungkin Yang C Plastic should not Be going into the ocean In the first place Nah Ini adalah Opini Terlihat jelas banget Kenapa? Karena ini merupakan Saran gitu Plastik itu Seharusnya Enggak Ke Laut Atau ke samudera Dari awal In the first place Jadi dia mengutarakan Opininya dia Bukan sesuatu yang Fakta Di lapangan Karena disini Ada kata-kata Should not Be going Ya Jadi Opini Should not You should not Going with him Lo seharusnya Enggak sama dia Gitu Nah itu kan Opini Dari seseorang Untuk memberikan Pandangannya Terhadap sesuatu hal Jadi yang C itu Mungkin Tapi kita cek dulu Karena Yang B tadi juga mungkin ya Yang D They eventually become Mikroplastics that stay in the environment for hundreds of years Nah ini merupakan kalimat fakta Mereka Si plastik itu Menjadi mikroplastik yang Tetap ada di lingkungan Selama Bertahun-tahun Hundreds of years Ratusan tahun Jadi ini juga fakta Yang Customers are happy to sleep well And use a product that benefits the environment Ini juga fakta Walaupun disini ada kata happy Tapi ini adalah fakta Karena Ada Customer yang senang Itu kan fakta Customer are happy to sleep well And use the environment Nah ini juga Bukan opini Jadi Antara yang B dan C Sekarang kita lihat lagi di teksnya Apakah ada nih Yang B ya Kita lihat Sekarang kita baca dulu teksnya In 2010 Researchers estimated That 8 billion kilogram of plastic Entered the ocean in a single year And that number would sharply increased By 2025 Jadi di 2010 Researcher mengestimasikan bahwa Ada 8 miliar kilogram plastik Yang memasuki Ocean Dalam 1 tahun Dan Angka itu Akan Dengan cepat Naik By the time Di tahun 2025 Gitu Ketika ini memasuki Lautan Ini itu plastik ya Maksudnya Plastic waste Itu disrupts Marine ecosystem Nah jadi dia bisa mengganggu Ekosistem di laut Dia travels Ya travels Ke lokasi sentral And forms a trash island Dan membuat Pulau sampah Ya Which can cover an area of more Dan Dimana dia bisa Meng-cover area Lebih dari 1,6 juta Kilometer Persegi Gitu Nah This plastic never degrade Dia gak pernah terdegradasi Tapi Dia malah nge-break up Dia Pecah ke Ukuran-ukuran yang lebih kecil Gitu They eventually become microplastics That stay in the environment For hundreds of years Gitu ya Oke Scientists at the University of California San Diego Have invented a new Biodegradable material That is designed to replace the commonly used plastics Jadi Scientists di Universitas California San Diego ini Telah Menemukan bahwa Ada nih material Baru Biodegradable Gitu Yang didesain untuk Menggantikan Plastik yang selama ini kita gunakan Commonly used Gitu Material ini mulai terdegradasi Secara Biologi Gitu Di laut Ya Dalam waktu 4 minggu Nah Tim Menemukan bahwa Berbagai Organisme Di laut Colonize the material And break it Into the nutrients For their consumption Nah Dia Nge-break material itu Untuk dijadikan nutrisi mereka Dan mereka konsumsi Gitu Selanjutnya And the research of this new plastic Is joined by expert in biology Chemistry And marine science Research ini Diikuti oleh expert di biologi Kimia Dan Apa namanya Science Tentang kelautan They have shown That it's possible To make durable plastic That also can degrade In the ocean Mereka bilang bahwa Mungkin Ini Ini mungkin Untuk membuat Plastik yang durable Yang also bisa Degrade Gitu Terdegradasi di laut Plastik should not Be going into the ocean In the first place Nah Ini kan But now If they do This new plastic Can become good Eh Can become food For mikroorganism And not Harmful trash Tapi sekarang Ketika plastik Ini Ada di ocean Ya Plastik yang Material baru tadi Bisa menjadi makanan Untuk organisme Di laut Dan tidak menjadi Sampah yang Membahayakan Gitu Jadi kalau kita lihat Di teks ini Dia bilang bahwa Scientist sudah menemukan Material baru Yang menggantikan Material plastik Yang selama ini Kita gunakan Material baru ini Bersifat Biodegradable Artinya Dia Tidak membahayakan Organisme di laut Dan dia Tidak bisa Dan dia Tidak akan Membahayakan Sebagai sampah Nah Kita lihat yang B ya Recycling Plastik not only Helps the environment And reduces trash But it also Creates more jobs Ini Tidak ada di kalimat Ini Tidak ada di teks Ya Di teks Ini Tidak ada bahas Tentang recycle Ini Bukan jawabannya Hati-hati teman-teman Karena pilihan Ini Belum tentu Ada di teksnya Bisa mengecoh Jadi kita Tidak bisa Cuman baca Dari Pilihan aja Kita harus lihat Apakah dia ada Di teks Nah kalau yang C Itu kan ada ya Di paragraf terakhir Plastik should not Be going into the ocean In the first place Jadi jawabannya Yang C Oke lanjut ke Nomor 5 Oke soal nomor 5 Alias soal terakhir Nah kalau misalkan Kayak gini Itu memang harus Dibaca Tekstnya Ya Tapi tipsnya adalah Bacanya Itu kalimat pertama Atau kalimat Dua pertama Di setiap paragraf Jadi gak usah Baca semuanya Gitu Untuk Memahami Ini maksud Tekstnya apa sih Intinya apa Gitu Tapi Gak apa-apa Kita baca dulu aja Sekalian buat latihan Memahami per kalimat Gitu ya Tapi nanti Kalau misalkan Udah terbiasa Langsung kalimat pertama Aja yang dibaca Tekst 1 ini sama Kayak soal nomor sebelumnya Jadi intinya Ada Material baru Yang bisa Membuat plastik Itu gak hal-hal Ful lagi Bagi Mikroorganisme Dan bagi lingkungan Karena Plastik yang Ada di laut Itu akan Didegradasi Oleh Mikroorganisme Dan jadinya Nutrisi bagi mereka Justru gitu Jadi gak harmful Gitu ya Sekarang kita lihat Tekst yang kedua Plastik is everywhere And important to the growth Of many industries Such as packaging Building And automotive Intinya dia bilang Plastik itu dimana-mana Dan penting untuk pertumbuhan Banyak industri Dan 83,5% Consumer products Relay on plastic In some ways Nah 83,5% Produk Consumer itu Bergantung kepada Plastik Tanpa plastik Disini dia jelaskan Fungsinya plastik Makanan tidak akan Nyampe ke Konsumer Terus Ini apa nih Nah Reduce leakage To conserve water And energy And then Plastik Mendapat Membuat Mobil Dramatically lighter Lebih ringan Which increases Fuel efficiency Jadi dia bahas tentang Betapa pentingnya plastik Di paragraf pertama Paragraf kedua Researchers have been working To improve The plastic recycling process Since it was realized That plastic was harming The environment Jadi Penelitian-penelitian itu Telah bekerja Untuk Meng-improve Proses Recycling Plastik Karena Itu Disadari Bahwa plastik ini Dapat Membahayakan lingkungan Recycling Plastik Not only helps The environment And Reduce Its trash But it also Creates more job Recycling Plastik Gak hanya Membantu lingkungan Dan mengurangi Sampah Tapi juga Membuat Lebih banyak Pekerjaan Gitu Lepangkan pekerjaan baru Gitu maksudnya The recycling sector Generates Up to 30 times More jobs Than the common Disposal Sektor Nah Masih mendukung Talimat sebelumnya ya Ada 30 kali Lebih banyak Pekerjaan Gitu Di recycling Sektor Nah Faktanya Telus Institute Reports That over 1.5 Million New jobs Would be Created If the National Recycling Rate Could be Increased To 75% Nah Si Institut Telus Ini Melaporkan Bahwa Lebih Dari 1,5 Juta Pekerjaan Baru Bisa Dibuat Gitu Ya Bisa Dimunculkan Jika Rate Dari Recycling Secara Nasional Itu Meningkat Sebanyak 75% Jadi Dia Bilang Paragraf Kedua Ini Tentang Recycling Plastik Itu Akan Membuka Lapangan Kerjaan Baru Yang Paragraf Ketiga Modern Recycling Techniques Can Transform Plastik Into More Useful Products Nah Proses Recycling Teknik Ini Bisa Membuat Plastik Menjadi Produk Produk Yang Berguna Some Experts Have Seen The Opportunity To Make Jet Fuel From Plastik However Even A Simple Recycling Strategy Has Commercial Benefit Over 3 Million Plastik Bottles Have Already Been Converted Into Pillow Fillers By EHG Hotels And Resort Lebih Dari 3 Juta Botol Plastik Sudah Dikonversikan Menjadi Pengisi Bantal Oleh Hotel Dan Resort IHG Ini Customers Are Happy To Sleep Well And Use A Product That Benefits The Environment According To IHG And It Is All Thanks To Plastik Customer Itu Bahagia Karena Bisa Sleep Well Tidur Dengan Baik Dengan Menggunakan Product Yang Menguntungkan Lingkungan Juga Menurut IHG Ini Dan Ini Semua Berkat Plastik Kira Kira Nah Jadi Pertanyaannya Apa Hubungan Antara Teks Satu Dan Teks Dua Kita Lihat Yang A Jangan Dulu Di Ya Ini Kepencet Guys Sorry Teks One Discusses The Biodegradable Material Used In Many Useful Products Explained In Teks Two Artinya Apa Teks Satu Mendiskusikan Material Biodegradable Yang Digunakan Di Produk 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 Yang Bermanfaat Yang Diexplain Di Teks Nomor Dua Nah Bener Dia Teks Satu Memang Bicara Tentang Material Yang Biodegredable Tapi Teks Dua Ini Tidak Menjelaskan Bahwa Tapi Teks Dua Ini Dia Tidak Pakai Material Biodegredable Dia Tidak Ngomong Disini Kalau Yang Di Recycle Itu Adalah Biodegredable Material Yang Di Recycle Ini Adalah Material Yang Common Yang Umum Bukan Yang Biodegradable Jadi Yang A Bukaan Jawabannya Yang B Teks One Explains How Biodegradable Material Can Help Improve Plastic Recycling Process Discussed In Teks Tuh Ya Sama Aja Dia Bilang Disini Material Biodegradable Itu Bisa Improve Proses Recycling Plastic Yang Dirusikan Di Teks Dua Sementara Tidak Ada Tuh Teks Dua Tidak Ada Ngomongin Tentang Biodegradable Material Dapat Meningkatkan Proses Recycling Jadi Nomor B Eh Ya Pilihan B Salah Yang C Kedua Teks Ini Menjelaskan Apa Yang Ilmuwan Telah Lakukan Untuk Menyediakan Plastik Yang Tidak Berbahaya Bagi Lingkungan Nah Ini Mungkin Benar Ya Karena Yang A Tadi Karena Yang Teks Tadi Dia Bilang Bahwa Ada Biodegradable Material Ya Jadi Dia Tidak Hormful Lagi Jadi Tidak Hormful Lagi Bagi Lingkungan Kalau Yang Teks Dua Dia Bila Kita Bisa Recycle Plastik Jadi Bisa Digunakan Ke Hal-hal Yang Berguna Tanpa Harus Harmful The Environment Gak Jadi Sampah Jadi Yang C Itu Mungkin Benar Tapi Kita Lihat Jawaban Yang D Memang Teks Dua Bicara Tentang Creating More Jobs From Plastik Recycling Ya Tapi Bukan Dari New Plastic Material Ya Bukan Dari Biodegradable Itu Jadi Yang D Juga Salah Yang E Teks Discusses Teks Discusses The Plastik Recycling Process That Has Been Improved By The Research Findings Explained In Text 1 Ini Juga Salah Jadi Gak Ada Hubungannya Recycling Process Yang Di Teks 2 Sama Penelitian Yang Ditemukan Di Teks 1 Oke Jadi Yang Paling Benar Jawabannya Adalah Yang C Kedua Teks Ini Menjelaskan Apa Yang Ilmuwan Telah Lakukan Untuk Provide Atau Menyediakan Plastik Yang Tidak Membahayakan Bagi Lingkungan Gitu Jadi Jawabannya C Oke Gampang Kan Oke Guys Sekian Pembahasan Soal Literasi Bahasa Inggris Untuk Persiapan SNWT 2023 Gimana Soal-soal Yang Gue Bahas Apakah Masih Sulit Dibengerti Atau Penjelasan Gue Sudah Cukup Coba Komen Di Bawah Dan Kalau Misalkan Ada Masukan Juga Boleh Komen Di Bawah Kalau Misalkan Kalian Ngerasa Gue Kurang Cocok Bahas Literasi Bahasa Inggris Dan Kak Mira Balik Aja Dih Kebenaran Matematika Juga Komen Di Bawah Jadi Gue Tau Preferensi Kalian Apa Biar Gue Bisa Membuat Video Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Atau Kebutuhan Terbanyak Kalian Atau Yang Paling Cocok Untuk Gue Buat Jadi Masukkan Dan Saran Kalian Sangat Membantu Gue Dan Kalau Ada Pujian Boleh Jadi Gue Tahu Mana Yang Bagus Dan Yang Harus Di Improve Dan Jangan lupa Untuk Follow Gue Di Instagram I'll See you Guys On My Next Video Da Da Da